Intro Ini selanjutnya pemirsa, tak ada angin, tak ada hujan Atap tiga ruang kelas sekolah dasar Muhammadiyah Bogor, Gunung Kidul, Jok, Jakarta tiba-tiba ambruk Saat kejadian para siswa sedang mengikuti pengajian bersama, belasan siswa mengalami luka-luka Ini video amatir yang merekam suasana kepanikan para murid dan orang tua SD Muhammadiyah Bogor, Kapanewon, Playen, Gunung Kidul, Jok, Jakarta Pasca atap tiga ruang kelas ambrol dan menimpa puluhan siswa selasa pagi Personil polisi yang datang ke lokasi kejadian cepat-cepat mengevakuasi para korban yang masih terjebak di dalam kelas Menurut salah satu saksi, ambruknya atap bangunan berlangsung lambat Sehingga sejumlah murid sempat menyelamatkan diri ke kolong meja Akibat kejadian ini, 12 siswa mengalami luka-luka karena terkena material atap Seluruh korban telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis Kapolsek Playen, AKP Hajar Wahyudi mengatakan Saat kejadian para murid sedang mengikuti pengajian pagi bersama di ruang kelas lantai dua Namun entah apa sebabnya atap ruang kelas 4, 5, dan 6 Yang menggunakan bahan bajaringan mendadak ambruk Sebetulnya bangunan itu baru, ada kemungkinan konstruksinya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis Demi memastikan penyebab runtuhnya atap gedung, tim Inavis Pores Gunung Kidul melakukan olah TKP Serta membawa beberapa reruntuhan material atap bangunan sebagai barang bukti Untuk sementara, seluruh kegiatan belajar mengajar di semua kelas diliburkan Demikian laporan Lukas Tidit dari Gunung Kidul, Yogyakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!